Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang di konten mingguan kita lagi dan lagi setiap hari Jumat kita nonton Gue reaction, setelah itu kita bahas Osama Ranking Sekarang sudah episode 4, belas, tidak kerasa, sedikit lagi tahun 2023 Oke deh, gue gak mau kena spoiler dan langsung aja gue tonton Sampai ketemu di saat gue udah selesai nonton Bye bye Episode 14 dimulai dengan kaki yang terlepas Eh bener, kaki pak, bukan sepatu ya, kemarin kan di pembahasan kemarin tuh ada yang bilang sepatu, ini udah bener fix kaki Iya, kita melihat bose yang mengeluarkan kekuatan bucinnya Nah, gampang sekali pak dia buka pintu Nah ini, ini udah ngedibang ya, kemarin kan ada yang nanya tuh, di pembahasan 2 episode yang lalu kayaknya Ada yang nanya tuh, kok Raja Bosa gak melawan ya waktu diseret sama penjahat? Ya ini, karena dia emang sengaja Buktinya dia bisa lepas dengan mudah, bahkan keluar dari penjara gampang banget pak Kenapa nih? Bosa masih dilema antara ngelawan Miranjo atau tidak? Kembalinya sampai ngeran, berarti bawa aja yang balik nih Ih, kasihan, leher pun dihajar Matanya sudah kosong tuh Eh, mati beneran nih Dan membangkitkannya Aku harus menyembuhkannya sekarang dan membangkitkannya Iya, datang juga ular dari kemarin Sihan, derusi sudah hampir mati Kaki lepas Ih, derusi sembuh tapi matanya gak balik Berarti cara kerja penyembuhannya healing itu cuma sekedar menyembuhkan luka Dan tidak mengembalikan organ tubuh yang hilang dong Eh, tidak menghilangkan luka dan tidak mengembalikan bagian tubuh yang hilang Iya, Boji datang sekali tusuk Boji curang apa sekali? Hajar Jatuh langsung Hehehehe, kaget Jadi, apa, jadi kantong Doraemon What? Despa? Despa? Bisa hancurin berlian cuma dibanting Curang, curang Dia sampai takut musuhnya tidak berani sentuh Bojin Langsung tumbang, ada curang so Bojin ini one hit one kill Hehehe, yang lain bawa satu ember Dia sendiri bawa satu gelas Apa-apa? Dan seperti ada perasaan yang tidak baik saat melihatmu Apa healing bisa melihat kutukan? Eh, oh, gue baru nyadar Selama ini kan kita mikir kalau healing itu kayak plot armor Tapi setelah melihat kejadiannya derusi ini sebenarnya ngebantah loh Kalau healing itu sebenarnya nggak sepenuhnya plot armor Karena bagian tubuh yang hilang nggak bisa diganti dengan kemampuan healingnya si healing Yailah, bahkan musuh pun disembuhkan loh Ini orang berapa kali? Sudah dikasih tumbang berapa kali? Masih bangkit Bahkan musuh dapat plot armor Ini dimana nih? Oh Kok tidak? Ternyata nggak semua pasukan Hades sudah datang ke kerajaan tuh? Loh, Despa NT sudah sampai tuh Aduh, sama sih loading ini Berarti Despa bisa teleport Eh, bukan teleport Telepati dengan si Desha Dan Desha bisa serang jarak jauh Asalkan dia dapat informasi lokasi musuh dari Despa Despa tuh cuma datang buat ngikat Keabadian tuh kan Tuhan Oken Ternyata sangat Oh, berarti abadi dia ya Afiks nih Udah diliatin ya mukanya si Oken Ini orang yang ada di opening Ini gerbang Yang dipakai Miranjo buat masuk Apakah disini mereka bakal ketemu Dimas? Gerbang istana Hades? Bukannya istanahmu Bukannya tempatmu istana Hades ya? Atau gerbang itu cuma ada satu? Oh Oke, berarti istilah gerbang itu merefer ke Portal yang dipakai sama Miranjo Yang terhubung ke Terhubung ke tempat yang ada di Di underworld Itu istilah gerbang itu merefer ke sini Bukan gerbang istananya Hades Tapi Gerbang istana Hades Oh Atau mungkin harusnya Gate of the underworld ya istilahnya Cuma gara-gara Dickey makanya jadi gerbang Hades Ya, itu tadi udah kelar Despa bisa telepati Gak jelas ya Itu antara Despa Despa dengan Desya bisa saling telepati Atau mereka punya semacam Reli gitu atau artefak Yang bisa Mengantarkan Suara dari satu orang ke orang lain Jadi Desya jahat atau enggak bang Menurut gua ya Mungkin Desya tuh pengen nyerang kerajaan bose karena dikonfrontasi sama Miranjo Miranjo sendiri kan yang keluarin si Oken Nah, karena Oken sudah dikeluarin Artinya ini sama saja tuh kayak Apa ya? Kayak nantang perang ke si Desya Akhirnya Desya pun turun tangan Di streaming lain Oken panggilnya Prince Oken Oken dipanggil Prince Oken gitu maksudnya Raja bose jahat enggak bang Raja bose Sampai sekarang masih dilema dia Masih dilema, kesian Dia mau turun bantu healing Tapi Dia masih kepikiran Miranjo Tapi Desya bukan ada niatan buat menakulkan kerajaan Boji Itu hanya Kalau menurut gua itu hanya manfaatin momen sih Ngeliat Mereka ditantang perang ya Ini waktunya nih Berarti Oken masih saudaranya Despa Bisa iya, bisa tidak Belum kekonfirm sampai sekarang Bang pedangnya Raja Hutan di flashback King Bo itu relik ya Kemungkinan besar iya Jadi kalau kita hubungkan kan Sempat dikatakan tuh kalau Raja peringkat satu itu jadi gila Gara-gara menerima relik dari Tuhan Nah, kalau berdasarkan flashbacknya King Bo Andaikan Ternyata King Bo adalah keturunan dari Raja peringkat satu Artinya Maksud dari kata menjadi gila Berarti dia tuh ngebantai seluruh anggota keluarganya Setelah diberikan pedang itu Mungkin karena penyesalan Atau mungkin dia menyesal telah menghancurkan satu negaranya Akhirnya si Raja peringkat satu itu Mengungsi ke hutan Dan akhirnya jadi Raja Hutan gitu Hidup sendirian lah istilahnya Kakinya dorusi disambung sama apaan bang? Buat jalan Kakinya yang putus Kayaknya nggak disambung deh itu Itu kakinya putus pas di bagian Di bagian mata kaki Jadi kan setelah disembuhkan sama healing Kalau berdasarkan Yang kita lihat tadi ya Berarti bagian kaki Mata kakinya itu Udah sembuh tuh jadi daging lagi Tapi bukan dalam Apa? Kayak gini nih Kayak buntung aja gitu Cuma karena Sekarang kakinya tuh nggak mungkin bisa pakai sepatu Makanya kakinya yang buntung itu Ditutup dengan kain sebagai alas Iyanggir Masa sekali kalah langsung jadi babu Bukan sekali kalah Dua kali kalah Kemungkinan ya Gigantes tuh tipe orang Atau mungkin tipe karakter yang barbar Dan mengandalkan insting Dan dia tipe yang lebih condong untuk tunduk ke sosok yang kuat Nah berhubung dia udah di kalahkan dua kali sama Boji Dan si Gigantes merasa Kalau nggak mungkin dia bisa menang lawan Boji Akhirnya ya Dia menjatuhkan kesetiaannya kepada Boji Itu ada beberapa tipe cerita kayak gitu tuh Jadi ada semacam Kalau lu pernah baca apa gitu ya Pendragon, Pendragon Ada manua judulnya Pendragon apa gitu Jadi disitu diceritain kalau ada tipe orc Yang akan sumpah dan loyal kepada sosok yang lebih kuat Yang bisa mengalahkan mereka Nah mungkin tipe karakter seperti itu yang diterapkan ke Gigantes Kasian Gigant Udah pelangap longo doang Eh malah jadi babu Petir yang nyerang Oken tuh punya siapa itu Punyanya Desha Tadi disebut sama si Kepala Kesatria Hades Menurut gue si Gigant tuh dikendalikan sama Miranjo Mengingat pas bangun dia kayak bingung gitu Kalau dikendalikan harusnya matanya merah Matanya merah nggak? Kalau matanya nggak merah berarti dia nggak dikendalikan Tidak, matanya nggak merah berarti nggak dikendalikan Itu detail visual yang konsisten banget tuh dari awal sampai sekarang Semua yang dikendalikan sama Miranjo matanya merah Gigantes tuh matanya nggak merah Artinya nggak dikendalikan Kan si Despa jelasin Kalau keabadian itu bisa mengambil jiwa seseorang Habis itu Sin nyorot ke Miranjo Berarti Miranjo tuh abadi kan Makanya dia jahat Melihat Miranjo yang bisa berpindah-pindah jiwa ya Dalam tanda kutip dia emang udah abadi loh Entah kenapa punya feeling kalau Boji bakal mati Kenapa ya ngerasa hal yang sama nggak megane Kagak bro, masa Boji mati sih Oaken nerf Oaken tuh dari awal nggak jelas emang mo Dia tuh kayak ngeri Tapi dia tuh kalah sama sesuatu yang remeh-temeh gitu Kayak waktu berhasil sayat lehernya si kesatrianya si Hiling Tapi Oaken malah lari waktu kena sihir cahayanya si Hiling Jadi Oaken tuh ya kayak tadi tuh ngeri Tapi kalah dengan sesuatu yang remeh Kan dia undet bang si Oaken Kan belum dijelasin Luh, percaya diri banget sumpah ngomong dia undet Mungkin jirah putih yang terkutuk Bisa aja, siapa tau jirah putih itu yang ngebuat dia jadi abadi Eh, oh iya masuk akal dong Kalau misalnya jirah putihnya yang ngebuat Oaken jadi abadi Ya masuk akal banget kalau jirahnya ikut regenerasa Regeneras Regeneras Ikut regen juga Masuk akal kan Mungkin pedangnya yang jadi benda badie Atau iya pedangnya aja dihancurin sama bison kok Gak mungkin itu pedangnya Kalau menurut Sensei sih Apakah bakal ada kemungkinan si Boji menang lawan Oaken? Gak mungkin Kalau misalnya Boji menang Plot Armor Itu murni plot armor Karena Gak mungkin pak Masalahnya tuh Boji gak punya kekuatan Misalnya kalau Boji punya kekuatan Artinya Boji tuh punya plot armor Dengan berteriak kek Dengan the power of friendship Kek apa kek Tapi Boji nih gak punya kekuatan fisik Literally cuman manfaatin Serangan ke molekul Dan syaraf-syarafnya tuh Cuma kalau misalnya Oaken Gak mempan sama itu ya Mustahil dong bisa kalah berarti Jadi kalau misalnya tiba-tiba Boji menang Itu murni plot armor Gua yakin banget Itu murni plot armor Ingat bang Boji pernah ngancurin batu Ya ingat juga Oaken Bisa ngembalikan organ tubuh yang hancur Mau plot armor deketan air healing Percuma sumpah Plot armornya healing tuh Kayak gimana ya Lu hidup Tapi tangan sama kaki hilang Itu plot armor paling Paling tidak baik Lu bayangin Lu hidup Tapi tanganmu hilang Matamu hilang Kakimu hilang Jadi bisa sembuh Cuma ya itu Barang-barang itu gak bakal balik Mungkin aja memang benar Bisa ngendalikan darah Tapi ada rangenya Buktinya waktu dilepas Masalahnya kalau orang Kalau bisa dikendalikan darah ya Kayak dihentikan gitu darahnya Kayak waktu King Bo Artinya King Bo tuh bisa mati Di tempat loh Gara-gara darahnya gak bisa mompa Gara-gara jantungnya gak bisa mompa darah Itu bisa kena serangan jantung di tempat loh Tapi kan gak mati gara-gara serangan jantung Tapi katanya cuma deca doang Yang bisa ngalakin si Oken Gimana coba Itu berarti merefer ke Penjelasannya si Desha tadi Kalau dia itu adalah teman baiknya Si Oken Artinya Desha tuh udah nyiapin Semacam metode Untuk ngebuat Oken Tidak berkutik Sepertinya Oken bakal disadarin Bukan dikalahkan dengan kekuatan Kemungkinan Iya atau mungkin ya Oken bakal tetap Kembali dikurung Atau Keabadiannya Oken Bisa dihilangkan Dengan cara Mungkin kalau misalnya Tadi ada yang bilang Keabadiannya Oken tuh ada hubungannya Dengan Miranjo sama iblis Ya misalnya kalau iblis Dengan Miranjo dikalahkan Mungkin aja keabadiannya Oken hilang Bang namanya bukan Dorsha Di Iki namanya Derusi Sama kayak Raja Bosok Kalau di Iki itu namanya Raja Perth Nah karena gue udah terbiasa sebut Derusi ya Udah lah Derusi aja Pusing kalau ubah-ubah lagi Untung Derusi tujuannya jelas Nggak kayak yang lain Nah itu Derusi Derusi tuh udah yang paling jelas Paling banyak berkorban Paling sengsara Kesian Derusi tuh Yang lain tuh sumpah Sampai sekarang masih belum jelas Tentang lo sama Ranking Jangan kepanjangan Ribet editnya Oke Terima kasih semua yang udah temani Gue ngebahas ini Kita sampai jumpa Kita sampai bertemu Sampai bertemu lagi lah Di minggu depan Di hari yang sama Dan di jam yang mungkin Lebih cepat atau lebih lambat Tergantung mood gue Oke Sampai jumpa di Pembahasan tak minggu depan Bye-bye kr... selamat menikmati